Intro Setelah membaca doa istiftah maka disunahkan membaca ta'awud memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan syaitan sebagaimana istiftah itu ada beberapa macam variasi bacaan demikian juga dengan ta'awud dan prinsipnya setiap zikir yang datangnya dari Nabi SAW bervariasi maka yang afdal kita pun mengamalkannya secara bervariasi kadang dengan yang ini kadang dengan yang itu maka disini butuhnya memuja hadah kesembuhan dalam menghafal zikir-zikir yang ada supaya apa diantara faedahnya lebih mengikuti sunnah kemudian menghidupkan sunnah kemudian juga apa menjaga menjaga hafalan kita dan juga termasuk hal yang menambah kehusuhan sholat kita karena kalau sholat bacaannya itu-itu terus jadi mengalir begitu saja sehingga tanpa ada penghayatan beda kalau dia membacanya secara bervariasi misalnya kemalin iftithah di sholat subuh dia membaca Allah dan seterusnya maka dia tahu kenapa dia pilih bacaan ini karena disitu dia memohon kepada Allah agar dijauhkan antara dirinya dengan dosa seperti jauhnya antara timur dan barat di zuhur dia membaca dia pun memahami kandungan dari iftithah ini adalah apa pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu seterusnya ya paling tidak lima jenislah hafalan variasi dari bacaan iftithah atau istiftah gitu ya terus seperti itu nah sekarang ta'awud ini juga ada beberapa redaksi yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam kalau yang paling mendasar a'udhu billahi minasyaitanir rajim ini hafal semua insyaallah iya ini dalilnya surat an-nahal ayat 98 nah cuma ini kita gak tahu tahunya baca ta'awud a'udhu billahi minasyaitanir rajim dalilnya ada dimana oh ada di surat an-nahal ayat 98 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'idha faizha qarata al quran fa'is ta'idh billahi minasyaitanir rajim apabila kamu hendak membaca al quran fa'is ta'idh billahi hendak lah kamu meminta perlindungan kepada Allah minasyaitanir rajim Makanya disini di ucapkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Nah